Bahwa dia gagal menjadi calon bupati, itu karena dia tidak sanggup membayar mahar politik yang diminta oleh partai politik. Ada yang meminta 100 juta, satu kursi. Ada juga yang minta 1 miliar untuk satu kursi. Satu kursi loh. Halo Sobat, jumpa lagi kita di program The Editors Media Indonesia. Beberapa hari lagi, tepatnya 9 Desember 2020, menjadi momentum bagi masyarakat di ratusan daerah untuk melaksanakan hak konstitusional mereka, yaitu pemilihan kepala daerah secara langsung. Di mana Pilkada secara langsung adalah pengejauan tahan Undang-Undang Dasar 1945, terkhusus mengenai kedaulatan rakyat yang wajib dihormati. Kedaulatan rakyat dan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tersebut, kemudian ditegaskan dengan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, beserta wakil mereka secara langsung oleh rakyat. Ada pun pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui mekanisme DPRD, mendapat penolakan yang luas lantaran dianggap tidak mencerminkan prinsip demokrasi. Itu sih kata Undang-Undang. Ada juga anggapan yang menyatakan rezim pemilihan umum sebenarnya bukan untuk memilih yang terbaik, melainkan untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Miris memang. Kalau kita melihat data dari Komisi Pemberatasan Korupsi atau KPK, sejak 2017, tindak pidana korupsi yang terjadi di pemerintahan kabupaten, kota, lebih tinggi ketimbang kementerian lembaga. Untuk pemerintahan provinsi memang tidak setinggi ataupun sebanyak kementerian lembaga, tapi mungkin itu karena jumlah provinsi tidak sebanyak kementerian lembaga. Salah seorang Direktur di KPK pernah mengungkapkan bahwa sejak 2004 hingga Mei 2020, sebanyak 119 kasus korupsi yang melibatkan wali kota atau bupati atau wakil mereka. Dan ada 21 kasus yang melibatkan gubernur. Seperti diberitakan di media Indonesia, untuk Pilkada 2020 ini, sekitar 82 persen calon kepala daerah ternyata dibiayai oleh cukong, atau bahasa lusnya sponsor. Berarti nyaris 100 persen kandidat itu tidak mengeluarkan dana pribadi. Temuan ini bukan kata saya atau lembaga abal-abal loh. Yang mengungkapkan temuan ini adalah wakil ketua Komisi Pemberatasan Korupsi, Nurul Gufron. Namanya bantuan cukong ataupun istilahnya itu sponsor, itu tentu bukanlah amal. Di politik kan tidak ada makan siang gratis. Walhasil, kepala daerah harus memikirkan cara untuk mengembalikan bantuan tersebut. Gufron berharap pandemi COVID-19 itu membuat pengeluaran para calon tidak terlalu besar. Logikanya sederhana saja, kalau pengeluaran tidak besar, tentu pinjaman ataupun bantuan dari para cukong itu juga tidak terlalu besar. KPK menilai korupsi yang menjerat kepala daerah itu kerap berkaitan dengan balas jasa terhadap para donatur, sponsor, ataupun cukong. Modus yang kerap terjadi adalah swap atau gratifikasi dalam pemberian izin, jual-beli jabatan, atau cashback dalam pengadaan barang dan jasa. Ibaratnya, kalau kita-kita ini itu memilih berinvestasi di emas, tanah, atau tabungan, para sponsor atau cukong politik ini memilih berinvestasi di orang. Mereka memilih menanapkan uang mereka di para calon kepala daerah. Terus kira-kira lebih untungnya mana ya? Lalu apa sih penyebabnya para calon kepala daerah ini harus sampai meminta uang dari para cukong? Para pengamat itu kerap mengistilahkan dengan biaya politik. Sebab di rezim pemilihan secara langsung, biaya politik yang harus ditanggung para calon kepala daerah itu sangat besar. Apa saja sebenarnya biaya itu? Dalam program Jurnalis On Duty di akun Instagram Media Indonesia, seorang bakal calon Bupati Sumedap Jawa Timur, Ahmad Yunus, itu pernah mengungkapkan bahwa dia gagal menjadi calon Bupati, itu karena dia tidak sanggup membayar mahar politik yang diminta oleh partai politik. Ternyata untuk bisa mendapatkan dukungan dari partai, itu juga berlaku prinsip tidak ada makan siang gratis. Jadi dia bilang bahwa ini dapat kursinya ini tidak murah, dulu ini begini, 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 sehingga kalau kamu mau jadi Bupati, ya bahaya ganti lah biaya kursi yang dulu di ini, blablabla. Dan saya agak kaget gitu. Jadi bagi partai politik, yang penting itu adalah waktunya cocok. Waktu lho, waktu lho ya. Yunus menggambarkan permintaan partai politik yang mengacu jumlah kursi di DPRD. Mahar politik atau beli kursi partai politik itu, ya benar terjadi. Ada yang meminta 100 juta, satu kursi. Kalau anggap itu besar, ternyata Yunus mengungkapkan ada juga yang meminta 1 miliar untuk satu kursi. Satu kursi lho. Itu praktik sesungguhnya di partai politik Indonesia. Itu kata Yunus. Selain untuk mahar, ternyata Yunus mengungkapkan, para kandidat juga diwajibkan untuk membiayai sendiri keperluan saksi, kampanye, pengadaan panggung, artis dangdut, dan lain-lainnya. Banyak juga ya. Yunus mengaku tidak pernah loh ditanyain mengenai visi dan misi dalam memimpin daerah. Jadi apa dong yang ditanyain? Ternyata kesiapan finansial. Yunus juga mengaku tidak pernah dipersoalkan mengenai elektabilitas, popularitas, ataupun kapabilitas. Terus apa dong ya? Ternyata partai politik lebih banyak menanyakan mengenai isi tas. Makanya, kalau saya sih memilih, pilihlah partai yang menolak mahar. Persoalan lain dalam pelaksanaan Pilkada 2020 ini adalah mengenai fenomena calon tunggal kepala daerah atau pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Pada tahun ini, 2020, ada 25 kabupaten kota yang menggelar Pilkada dengan hanya calon tunggal. Terus apa dong yang dipilih ya? Calon yang cuma satu? Jadi, nanti mereka di surat suara akan beradapan, para kandidat akan beradapan dengan yang namanya kota kosong. Secara jumlah, ternyata terjadi peningkatan fenomena kota kosong atau calon tunggal. Bila 2015 hanya ada tiga kabupaten, pada 2017 menjadi sembilan daerah. Sedangkan pada 2018 menjadi enam belas daerah. Secara regulasi memang memenarkan mengenai calon tunggal, tidak ada yang salah secara peraturan. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah calon tunggal ini sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Guru besar ilmu politik Universitas Erlangga yang juga mantan Ketua KPU, Ramlan Surbakti, itu pernah menulis mengenai fenomena calon tunggal. Ada empat hal dia mencatat mengenai fenomena ini. Pertama, itu adalah bentuk kegagalan dari kaderisasi dan rekrutmen di partai politik. Lalu, proses pencalonan kepala daerah itu ternyata belum bersifat terbuka dan kompetitif. Ketiga, fragmentasi partai politik di DPRD yang mengakibatkan itu jarang ada partai politik di daerah mampu memenuhi ataupun mengajukan calon secara mandiri. Dan yang keempat adalah terjadi aksi borong partai politik oleh para kandidat. tujuannya apa? Ya, supaya para kandidat mendapat kepastian akan terpilih, akan menang di ajang yang katanya kompetisi. Kompetisi kok calonnya cuma satu. Lalu, ada juga anggapan bahwa fenomena calon tunggal ini memperlihatkan pragmatisme partai politik. Mereka hanya memanfaatkan popularitas pemimpin incumbent. Karena memang kebanyakan para calon tunggal tersebut adalah para incumbent ataupun petahana. sebab secara regulasi untuk bisa memenangi pemilihan kepala daerah di daerah yang hanya ada satu calon itu memang tidak terlalu susah. Kandidat hanya cukup mendapatkan 50% dari jumlah suara sah. Bukan jumlah pemilih. Mudah kan? Akan tetapi Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa ada potensi kecurangan dalam persoalan netralitas aparatur sipil negara atau ASN. Salah satunya ialah dari para calon tunggal. Sebab calon tunggal itu akan dianggap ya calon jadi yang akan memimpin daerah. Lalu para ASN pun merasa pasti akan menggabdi kepada para calon jadi tersebut. Sehingga mereka akan merasa perlu untuk memilih para calon tunggal tersebut. Mereka akan memilih para calon tunggal ketimbang kota kosong. Ya jelas calon bos mereka kan? Sehingga Kementerian Dalam Negeri meminta para pengawas untuk bekerja ekstra untuk mengawasi pelaksanaan pilkada di daerah dengan calon tunggal. Hanya saja bila pilkada itu dilaksanakan di daerah dengan calon lebih dari satu pengawasannya tentu akan sangat marah. Selain ada badan pengawas pemilu ada lembaga pemantau ada para kandidat para saksi sehingga partai politik mereka akan saling mengawasi mereka akan menjaga kecurangan dilakukan oleh para kompetitor mereka sedangkan di daerah dengan calon tunggal yang mengawasi siapa dong? Ya hanya badan pengawas dan lembaga pemantau kalau ada. Ada pun gugatan hasil pilkada untuk calon tunggal itu memang sekarang sudah diperbolehkan. Penggugatnya adalah lembaga pemantau yang tersertifikasi. Pada akhir 2020 rakyat yang sudah memiliki hak pilih di 270 wilayah yang terdiri dari 9 provinsi 224 kabupaten dan 37 kota itu berhak memilih pemimpin mereka. Dan untuk pemilihan kali ini itu memang berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Menyedihkannya pilkada ini juga telah memakan korban akibat virus COVID-19. Pada Oktober Komisi Pemilihan Umum itu mengungkapkan terdapat tiga calon kepala daerah yang meninggal dunia akibat COVID-19. Itu baru dari calon kepala daerah. Kita belum tahu jumlah penderita COVID-19 yang muncul dari rakyat akibat mereka mungkin menghadiri kampanye ataupun bersalaman dengan para kandidat yang positif. Amit-amit memang. jangan sampailah pilkada itu menjadi kluster baru penyebaran COVID-19. Setidaknya ada dua pertaruhan utama yang dihadapi para penyelenggara maupun peserta pilkada. Pertama, bagaimana agar jangan sampai pesta demokrasi itu meningkatkan penderita COVID-19. Yang kedua, tantangannya adalah bagaimana meningkatkan ataupun setidaknya menjaga tingkat partisipasi pemilih. apalagi lembaga survei sudah pernah mengungkapkan bahwa diperkirakan pemilih yang akan menggunakan hak pilih di pilkada kali ini sekitar 49 persen. Apabila kita kembali ke anggapan pemilihan umum bukanlah untuk mencari yang terbaik melainkan mencegah yang terburuk berkuasa, jangan sampai pemimpin yang terpilih termasuk kategori yang terburuk juga belum layak. Kita hanya bisa tetap dan terus berharap pilkada melahirkan pemimpin daerah yang baik, stop pemimpin daerah yang korupsi, apalagi pemimpin hasil dukungan cukong yang ujung-ujungnya terima kasih.